Hai di video kita kali ini aku akan memperbaiki stop kontak lima mata yang nggak bisa berfungsi dan mungkin banyak terdapat di rumah kalian sudah jadi sampah ditaruh di dos dan kabel-kabelnya aku tahu karena aku sendiri sering melakukannya malas ngerjainnya cuy mending ganti yang baru jadi stop kontak merusak itu disebabkan karena berbagai macam faktor bisa disebabkan karena kabelnya putus bisa juga karena kepala colokannya lepas bisa juga karena sudah terlalu banyak karat yang menempel pada besinya bisa juga karena timanya sudah expire sepertiku Oke sebelum kita bongkar kita tes nyalakan dulu cuy kita colokin dulu kabelnya sepertinya sudah nggak ada bahan untuk konten cuy sampai stop kontak pun dijadiin konten kenapa ini kan bermanfaat untuk kalian biar nggak kesetrum saat mencoba memperbaiki sendiri peralatan dan perabotanmu masih mau kok Wah nggak ada satupun colokannya yang bisa nyalain lampunya Oke kita cabut dulu kemudian kita cek ngunakan multitester selamat menikmati oke kita sudah tahu bahwa kabel sebelahnya tidak berfungsi kita bukain dulu cuy biar lebih jelas saat kita mencoba mengecek kerusakannya selamat menikmati selamat menikmati ah terlihat besi jepitan colokannya masih utuh dan masih baru nggak ada karat sedikitpunnya menempel di gigimu kita cek ulang lagi di bagian kabelnya menggunakan multitester oke kabelnya juga normal nggak ada yang putus jadi yang rusak itu wah patah cuy besi sambungannya yang berada di lampu stop kontaknya pantas nggak menyala lampu stop kontaknya ternyata ini biang ubi kayunya ini meleleh disebabkan karena terlalu banyak beban yang harus ditanggungnya seperti kulkas, pemanas, dan lain-lain yang membutuhkan tenaga listrik berkepanjangan padahal aturan penggunaannya hanya untuk sementara itulah alasannya kenapa dipasangin tombol on off di stop kontaknya agar kalian bisa mengontrolnya dengan cara menghidupkan dan membunuhnya mengerti? kalian pada ngerti kan? kita langsung copotin saja cuy biar nggak jadi penyakit dirimu karena yang seperti ini bisa juga jadi beban pikiran loh apalagi kalau mau nonton tv mau lihat status facebook gebetanmu pas hpnya lagi lobet pasti kalian pusing nyari colokan tapi nggak apa-apa cuy aku sudah siapkan buat kalian rental colokan yang satu mata 75 ribu dan yang dua colokan agak mahalan cuy 750 ribu rupiah bisa buat ML masih mau ko? oke kita langsung sambungin aja cuy kabelnya jadi kita tidak gunakan lagi tombol on offnya bahaya juga sih tapi kan untuk kilometer PLN yang sekarang sudah dilengkapi alat pendeteksi korslet otomatis kalau bukan spannennya yang turun berarti lo yang pingsan kita lanjutin pasangin kabelnya cekidot selamat menikmati 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 oke sekarang terlihat lebih bagus dan rapi sambungannya tapi sebelum kita tutup kita cek ulang kembali untuk lebih memastikannya cuy biar kita gak kerja dua kali buka pasang buka pasang buka pasang capek tau kapan dicolokinya wey BABY 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 Nah sekarang baru aku benar-benar yakin, mari kita tutupin dan merapikannya kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah seperti itulah teman-teman cara saya jika memperbaiki sebuah terminal stop kontak 5 colokan. Nah kalian bisa menerapkannya jika kalian mau. Kalau gak mau gak apa-apa, aku gak maksa kok. Semoga video ini ada manfaatnya dan menghibur kalian semua. Malas misalnya minta subscribe. Saya Ampo pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kunjungannya. Thanks for watching and see you di next video.